Naga SAKTI Sungai Kuning Jilid 7 Seorang kakek berusia 57 tahun, berdiri di bawah pohon menyilangkan kedua tangan di atas dada dan pandangan matanya tak pernah berkedip, mengikuti semua gerakan pemuda itu. Kakek ini pun tinggi besar dan gagah perkasa, dan ada kelembutan ketika dia tersenyum gembira sambil mengangguk-anggukan kepala, nampak puas sekali melihat gerakan silat pemuda itu. Angin pukulan pemuda itu menyambar-nyambar, menggerakkan pakaian dan rambut si kakek, juga membuat ujung ranting pohon dengan daun-daunnya bergoyang-goyang, membuat daun-daun kuning rontok. Mereka adalah Sintiau Liu Boki muridnya, si Han Beng. Seperti kita ketahui, si Raja Wali Sakti Liu Boki itu membawa muridnya ke puncak Kim Hang San di lembah sungai Wong Ho, di mana dia menggembleng muridnya dengan penuh ketekunan. Kalau saja Han Beng seorang anak biasa, tentu tidak mungkin dalam waktu lima tahun akan mampu menguasai ilmu-ilmu silat tinggi gurunya itu dengan baik. Akan tetapi, setelah minum darah anak naga, Han Beng bukan lagi seorang anak biasa. Di dalam tubuhnya mengalir tenaga sakti yang amat hebat, bahkan pada dasarnya jauh lebih kuat daripada tenaga sakti gurunya sendiri. Percampuran antara racun darah ular itu dan racun dari pukulan dan gorsan kuku bantok mu'i telah menciptakan suatu kekuatan yang amat dasyat di dalam diri dan dengan bekal ini, di samping, cerdikan dan bakratnya, maka tidak sukar bagi Han Beng untuk menyerap dan menguasai ilmu-ilmu dari Liu Boki, si Raja Wali Sakti. Dan apa yang dilatihnya di pagi hari itu adalah ilmu simpanan dari gurunya, yaitu silat Hun Tiao Sin Kun, silat sakti Raja Wali Terbang, yang mengangkat tinggi nama besar Liu Boki sebagai Sin Tiao, Raja Wali Sakti. Selain ilmu silat paling hebat dari Liu Boki ini, juga Han Beng telah mewarisi ilmu-ilmu silat lainnya, termasuk ilmu memainkan sabuk atau ikat pinggang sebagai senjata. Setelah selesai berlatih Hui Tiao Sin Kun, Han Beng lalu berhenti mengedap suhunya. Dia duduk di atas tanah, sedangkan gurunya kini duduk di atas sebuah batu besar di bawah pohon itu dan kakek itu kelihatan gembira sekali. Bagus, Han Beng muridku. Sungguh latihanmu tadi amat baik, tiada cacatnya sedikitpun. Itulah Hui Tiao Sin Kun yang kau mainkan dengan sempurna. Dan ketahulah bahwa dengan ilmu silat itu aku dijuluki orang Sin Tiao. Akan tetapi, engkau lebih pantas berjuluk Sin Iyong, naga sakti, mengingat bahwa di tubuhmu mengalir darah naga, semua hasil yang Teo Chu capai ini berkat bimbingan suhu. Terima kasih atas semua kebaikan suhu kepada Teo Chu, bagus. Kalau engkau ingat Budi berarti engkau tentu tidak akan melupakan janjimu sebagai syarat menjadi muridku dahulu. Masih ingatkah hengka siapa yang harus kau cari dan kau hancurkan hidupnya untuk membalaskan dendam gurumu ini masih suhu. Mereka adalah Choa Xiangli, keturunan ketua Hek Hongpang di Tabun Chung dekat Poyang di utara sungai Wongho, dan istannya yang bernama Sim Lan Chi, bagus sekali, muridku. Dengan demikian tidak akan sia-sia aku mendidikmu selama lima tahun ini. Akan tetapi kini telah lima tahun engkau menjadi muridku dan seluruh ilmu yang kumi telah kuberikan kepadamu, bukan hanya ilmu silat, juga ilmu pengobatan care untuk menjatuhkan Sim Lan dengan pengaruh obat, kalau engkau gagal menggunakan care yang wajar. Dan sudah tiba janjiku kepada Sim Chi Yang Kai Ong untuk menyerahkan engkau kepadanya agar engkau menerima didikan darinya selama lima tahun pula, Han Beng memberi hormat. Teo Chu mentaati semua perintah suhu. Akan tetapi sebelum berpisah, Teo Chu mempunyai sebuah permintaan kepada suhu, dan Teo Chu harap suhu suka meluluskan permintaan Teo Chu ini, Liu Ngok Kai tersenyum dan mengangguk-angguk. Engkau mempunyai permintaan? Apakah itu, muridku? Terus terang saja, aku tidak mempunyai pusaka apapun. Sabuku ini pun sabuk biasa, dan pusakaku hanyalah ilmu-ilmu yang sudah kuberikan kepadamu. Aku tidak melihat, ada pusaka yang amat teo Chu inginan dari suhu, eh. Pusaka, yang mana itu? Katakanlah, tentu akan kuberikan kepadamu, muridku, benarkah? Apa yang Teo Chu minta Han Suhu berikan kepada Teo Chu tentu saja. Engkau satu-satunya yang terdekat dengan aku, Han Beng, dan terus terang saja, aku merasa puas mempunyai murid seperti engkau. Katakan, pusaka apakah itu yang kau maksudkan? Dua buah kepala itu, Suhu, sepasang mata pendekar itu terbelalak. Haha, dua-dua buah kepala itu? Kepala Choa Kuntian dan Fang Hwi Chu? Mau, mau apa engkau dengan dua buah kepala itu? Untuk apa kau minta untuk Teo Chu kuburkan? Suhu, ahli Wubok Kim loncat turun dari atas batu, tubuhnya menggigil, mukanya merah dan dia mengepal kedua tangannya, memandang kepada Han Beng si Han Beng. Apa maksudmu dengan itu? Engkau hendak menguburkan di buah kepala itu? Engkau hendak membuat? Aku melupakan dendamku? Dengan demikian, berarti bahwa engkau telah melupakan janjimu, tidak akan melaksanakan pembalasan sakit hatiku terhadap Choa Siang Li dan Sin Lan Chi Han Beng memberi hormat. Sikapnya tetap tenang, tanda bahwa pemuda remaja berusia 17 tahun ini tentu mempunyai batin yang kuat, mampu menahan perasaan sehingga dia selalu bersikap tenang, tidak dipengaruhi perasaan. Harap Suhu jangan salah sangka. Apa yang telah Teo Chu janjikan kepada Suhu, pasti Teo Chu penuhi, hanya berhasil atau tidak kita sama melihat saja nanti. Teo Chu ingin agar dua buah kepala itu dikubur, karena sungguh tidak tepat sekali apa yang Suhu lakukan selama ini terhadap dua buah kepala itu. Suhu menyiksa diri sendiri dan menyiksa dua buah kepala yang tidak berdosa. Aku menyiksa diri. Bodoh kau justru aku membalas dendam sakit hati, aku merasa puas melihat mereka itu. Dan kau bilang dua buah kepala itu tidak berdosa? Mereka telah menghancurkan kehahagiaan hidupku, dan kau masih mengatakan mereka tidak berdosa. Harap Suhu tenang agar dapat berpikir secara luas dan mendalam, Suhu. Teo Chu melihat betapa Suhu menyiksa diri sendiri dengan adanya dua buah kepala itu. Dengan adanya mereka, Suhu akan setiap saat teringat dan menderita sakit hati. Di dunia ini, tidak ada kedukaan yang tidak akan lenyap dihapus waktu, Suhu. Akan tetapi Suhu selalu menghadapi dua buah kepala itu sehingga setiap saat teringat dan berduka, bukankah itu berarti Suhu menyiksa diri sendiri? Dan tentang dosa kedua buah kepala itu, benarkah dua buah kepala itu yang berdosa? Bukankah perbuatan itu dimulai dari pikiran dan hati, sedangkan badan hanya melakukan saja keinginan batin? Jelas bahwa dua buah kepala itu hanya sebagian saja dari badan, maka tidak berdosa setelah mati Suhu. Mengapa? Suhu menyiksa dan menghukum badan yang tidak bersalah apa-apa? Badan yang sudah mati sama dengan tanah, disiksa bagaimanapun tidak akan merasakan apa-apa lagi. Hati Teocu merasa penasaran sekali karena apa yang dilakukan Suhu ini sungguh kejam, sungguh tidak berperih kemanusiaan seniga tidak selayaknya dilakukan seorang pendekar gagah perkasa seperti Suhu, wajah yang tadinya merah itu kini berubah pucat, matanya terbelalak, tapi dia masih marah sekali. Kau, kau bilang aku kejam dan tidak berperih kemanusiaan? Andai kata benar begitu, itu hanya sebagai hukuman saja terhadap mereka berdua. Apakah mereka berdua itu tidak kejam dan tak mengenal perih kemanusiaan dengan perbuat zina mereka yang menghancurkan kebahagiaan hidupku Suhu, kalau orang lain menggangguta dengan kekejaman, apakah kita pun harus membalasnya dengan kekejaman? Kalau sudah begitu, lalu siapa yang kejam dan siapa yang tidak? Siapa yang jahat dan siapa pula yang baik? Siapa penjahat dan siapa pula pendekar Liuboki yang tadinya marah besar, seketika merasa tubuhnya lemas dan dia pun menjatuhkan diri terduduk di atas batu, termenung dengan muka pucat seperti patung. Dia merasa seperti lolosi seluruh otot dan urat di tubuhnya. Handeng sambil berlutut memberi tinat. Suhu, maafkan Te'o Chu, bukan Te'o Chu kurang ajar dan ingin melawan dan membantah Suhu, melainkan karena perasaan cinta dan hormat Te'o Chu Unuk menghentikan perbuatan Suhu yang tidak layak ini. Te'o Chu yakin Suhu seorang yang berjiwa pendekar dan gagah perkasa bukan seorang yang berjiwa rendah, kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Sudahlah, sudahlah, kau ambil dua buah kepala itu dan kau kubur mereka, sudah, jangan bicara lagi Hon Beng memberi hormat sekali lagi, terima kasih, Suhu. Dia lalu bangkit dan memasuki pondok, sejenak mengamati dua buah kepala itu, yang satu berada di dalam botol arak dan yang sebuah lagi tergantung dan terayun-ayun di tengah ruangan. Melihat betapa dua buah kepala itu mulutnya seperti tersenyum akan tetapi matanya tanpa cahaya memandang jauh seperti pandang orang berduka, dia bergidik. Cepat turunkannya kepala Choa Kuntian itu dan dikeluarkannya kepala Fanghui, kemudian dia membungkus dua buah kepala itu menjadi satu dalam sehelai kain putih, dan membawanya keluar. Dia memang sudah merencanakan untuk mengubur dua buah kepala itu di bawah kohon cemara di puncak pegunungan Kin Hang San, maka kini dia membawa dua buah kepala itu ke sana. Di galinya sebuah lubang yang dalamnya satu setengah meter, di antara dua batang pohin delima di bawah naungan cemara yang tinggi. Kemudian, dengan hati-hati dan penuh hormat dia meletakkan buntalan dua buah kepala itu ke dalam lubang dan mulutnya berbisik. Harap jiwi kini dapat mengasuh dengan tenang dan maafkanlah apa yang diperkuat oleh guruku selama ini. Pada saat itu, Liu Mokki menangis ketika dari balik sebuah batu besar dia mengintai dan melihat muridnya mengubur ke dua buah kepala itu. Dia merasa kehilangan dan merasa betapa kini dia tidak memiliki apa-apa lagi. Kini baru terasa olehnya betapa dua buah kepala itu menjadi milik satu-satunya baginya, bahkan dua buah kepala itu yang membuat dia masih berani menghapi hidup, merasakan suka dan duka dari kehidupan ini melalui kedua buah kepala itu. Dari dua buah kepala itu dapat merasakan kepuasan dan kemanisan balas dendam, juga merasakan kedukaan karena putus cinta, merasai cemburu yang menggerogoti hatinya kemudian manisnya pembalasan terhal mereka. Dan kini, dua buah kepala yang seolah-olah menangisi hidupnya siang malam itu telah diambil darinya dikuburkan. Dan dia merasa seolah-olah. Baru sekarang dia kematian istri tercinta, seolah-olah melihat jenazah istrinya dikubur dan bahwa selamanya dia akan kehilangan istrinya itu. Maka tak tertahankan lagi, dia menangis sampai air matanya bercucuran membanjiri kedua pipinya. Dia menahan iri agar tangisnya tidak sampai terdengar oleh muridnya, dan cepat-cepat dia pergi dari situ, kemudian sesengguhkan di dalam pondoknya. Setelah selesai mengubur dua buah kepala itu, mengurupnya dengan tanah dan menaruh sebongkah batu besar depan kuburan, Han Beng lalu kembali ke pondok untuk berkemas. Dia melihat suhunya duduk bersilah di tengah ruangan pondok itu sambil memejamkan dua matanya. Melihat ini, dia tidak berani menggenggu dan dia lalu memasuki kamarnya, mengumpulkan pakaian dan membungkusnya menjadi sebuah buntalan. Diikatnya buntalan itu di punggungnya, kemudian dia pun keluar dari dalam kamar. Suhunya masih duduk bersilah seperti tadi, kedua matel, terpejam. Han Beng tetap tidak berani menggenggu dan dia pun menjatuhkan diri berlutut di depan suhunya, menanti sampai orang tua itu sadar dari samadinya. Lebih dari tiga jam Han Beng berlutut di depan gurunya, dengan penuh kesabaran dia menanti sampai suhunya bangun dari samadinya. Sedikitpun dia tidak merasa gelisah atau kehilangan kesabaran. Kalau suhunya tidak sadar sampai sehari semalam pun, dia akan tetap menunggu, karena dia harus berpamit dari gurunya sebelum meninggalkan tempat itu. Gurunya selama ini amat dikasihinya, dan menjadi pengganti orang tuanya. Sin Tiao Lin Bok Ki bagi Han Beng merupakan guru, orang tua, juga sahabat. Di dalam dunia ini, hanya orang tua itulah satu-satunya manusia yang dekat dengannya. Karena itu, bagaimana mungkin dia meninggalkan gurunya ini tanpa pamit? Akhirnya, terdengar gurunya berkata Han Beng. Han Beng cepat mengangkat mukanya, memandang kepada suhunya yang sudah membuka matu dan tersenyum kepadanya. Han Beng mengamati wajah gurunya dan dia pun merasa jantungnya seperti ditusuk karena terharu, wajah itu membayangkan kedukaan mendalam, bahkan nampak jauh lebih tua dibandingkan kemarin. Seolah-olah ada awan kedukaan hebat yang menyelubungi wajah itu, namun mulut itu tersenyum kepadanya. Dia merasakan adanya suatu pertentangan di dalam batin gurunya, dan dia berpikir bahwa hal itu tentu muncul karena olahnya meminta dua buah kepala dan yang telah dikuburkannya. Diam-diam dia merasa dosa kepada gurunya. Han Beng, tahukah engkau betapa permintaanmu yang telah kululuskan tapi seolah-olah mencabut semangat hidupku? Aku merasa betapa hidupku menjadi kosong tak berarti, seolah-olah dua buah kepala itu pergi membawa seluruh semangatku, Han Beng semakin terharu dan diadai pun memberi hormat sambil berlutut. Suhu, ampunkan Teocu karena sesungguhnya bukan demikian maksud Teocu, melainkan untuk menolong suhu terbebas daripada penderitaan batin, gurunya tersenyum, senyum yang amat mengharukan karena senyum itu amatlah pahitnya. Tidak mengapa, Han Beng? Salahku sendiri. Ketahuilah bahwa tanpa ku sadari, aku telah terikat secara batiniah kepada dua buah kepala itu, seolah-olah dua buah kepala itu tirn jadi pengganti istriku yang tercinta. Dan sekarang setelah berpisah, aku merasa kehilangan sekali. Akan tetapi biarlah, mungkin engkau benar, setelah aku mengalami kepahitan yang sedemikian hebat ini, mungkin lambat laun seng waktu akan menjadi penyembuh yang mujizat. Hanya pesanku kepadamu, Han Beng, karena engkau masih muda, hati-hatilah, terutama terhadap wanita. Jangan mudah menyerahkan hati cintamu, dan andai kata, engkau tidak dapat mengelak lagi dan jatuh cinta. Jangan engkau mengikatkan batinmu padanya agar kalau sekali waktu ia meninggalkanmu, kalau ia melakukan penyelewengan dengan pria lain, hatmu tidak akan hancur binasa. Kalau batinmu tidak terikat oleh seorang wanita sewaktu ia menyeleweng dengan pria lain, engkau akan menerimanya dan penuh kesadaran dan keikhlasan, sadar bahwa cinta antara pria dan wanita tak dapat bertepuk tangan sebelah. Lalu ia jatuh cinta kepada pria lain, arti cintanya padamu sudah luntur engkau tidak mungkin dapat memaksanya untuk tetap mencintaimu dan jangan menoleh kepada pria lain. Han Beng yang baru berusia 17 tahun itu sudah dapat menangkap apa yang dimaksudkan suhunya, dan dia pun maklum bahwa suhunya sedang menderita goncangan hebat dalam batinnya sehingga ucapannya itu condong ke arah pelampiasan duka dan penghiburan diri-indiri. Betapapun juga, dia dapat merasakan kebenaran. Memang, ikatan mendatangkan derita sengsara batin karena tidak ada yang abadi di dunia ini. Setiap pertemuan pasti berakhir dengan perlahan dan kalau hati terikat, maka perpisahan itu akan mendatangkan rasa sengsara dan duka. Han Beng lalu berpamit kepada gurunya yang merasakan keharuan karena dia harus berpisah dari murid yang disayangnya ini. Baru saja dia kehilang dua buah kepala yang menjadi pengganti istrinya, kini dia harus berpisah lagi dari muridnya yang tersayang. Namun, dia melihat kenyataan bahwa perpisahan itu memang tidak dapat dihindarkan lagi. Pergilah, Han Beng. Masih ingat engkau kemana harus mencari gurumu yang baru, yaitu Sinti Yang Kai Ong? Jangan lupa, carilah dia di daerah Provinsi Hokian. Di sana dia menjadi Raja Jembel dan siapapun tentu akan mengenalnya dan dapat menunjukkan mana engkau dapat menemuinya. Semkan salamku kepadanya. Han Beng lalu berangkat, mengendong buntalan pakaiannya di punggung dan melangkah dengan tegap dan ringan menuruni bukit Kim Hang San. Ketika dia tiba di lereng yang berhutan, tiba-tiba muncul seorang yang memakai kedok mukanya, berpakaian serbah hitam tanpa banyak cakap lagi. Orang ini dah menyerangnya dengan membabi buta, melihat gerakan orang itu, Han Beng terkejut karena selain gerakannya ringan dan gesit sekali, juga pukulan-pukulannya mendatangkan angin pukulan yang amat dasyat. Dia pun cepat mengelak. Setelah beberapa kali mengelak dan menangkis, dia mendapat kenyataan bahwa orang itu memang memiliki Shin Kang yang amat kuat. Dia meloncat jauh belakang. Hei, berhenti dulu, sobat. Mengapa engkau menyerangku dan apakah kesalahanku padamu sebagai jawaban? Orang itu hanya meloncat dan menyerangnya lagi, kini lebih hebat lagi. Pukulannya merupakan serangan maut karena tangan yang menyambar ke arah kepalanya itu mengandung tenaga Shin Kang yang akan dapat menghancurkan batu karang, apalagi kepala manusia. Dia pun mulai merasa asaran Ok An segera ditangkisnya pukul itu dengan lengannya sambil mengerahkan Shin Kang di tubuhnya. Duk penyerang itu terdorong mundur dan giranglah hati Han Beng melihat kenyataan bahwa dalam hal tenaga Shin Kang, dia masih lebih unggul sedikit. Hal ini membesarkan hatinya dan dia pun mulai balas menyerang. Akan tetapi, betapa gesitnya gerakan orang itu dan agaknya, semua jurus seranganan tidak membuat orang itu menjadi gugup dan bahkan dapat mengimbanginya dengan serangan-serangan balasan yang tak kalah hebatnya. Mereka berkelahi dengan sungguh-sungguh, dan Han Beng sudah mengeluarkan ilmu-ilmu silat yang dipelajarinya selama lima tahun itu, namun tidak ada yang dapat menembus benteng pertahanan lawannya itu. Dia merasa penasaran sekali dan sambil mengeluarkan suara melengking nyaring, Han Beng lalu mengeluarkan jurus simpanannya, yaitu ilmu silat Huitiau Sin Kun. Akan tetapi, kembali dia tertegun karena orang itu agaknya mengenal pula ilmu silatnya ini dan dengan mudah dapat mengelak dengan tepat sekali. Padahal ilmu silat Huitiau Sin Kun ini gerakan amat cepat dan tidak terduga-duga. Bagaimana mungkin orang ini dapat mengelak sedemikian mudahnya? Tentu sudah mengenal ilmu silatnya ini. Sudah mengenal. Hanya gurunya yang mengenalnya. Han Beng meloncat ke samping untuk mengelak dari sambaran sebuah tendangan dan dia mengamati orang itu perawakannya, tinggi besar. Ah, siapa lagi kalau bukan gurunya? Biarpun memakai topeng dan mengenakan pakaian hitam, namun bentuk tubuh itu bentuk tubuh gurunya, dan lebih meyakinkan lagi, orang itu mengenal semua ilmu ulatnya. Tahulah dia bahwa gurunya sendiri yang agaknya hendak mengujinya, maka dia pun ingin menyenangkan hati gurunya dan menyerang dengan sungguh-sungguh, mengerahkan seluruh tenaganya dan memainkan hui tiausin kun dengan sebaik mungkin. Di desak sehebat itu, orang bertopeng itu pun mulai memainkan ilmu silat yang sama. Terjadilah serang-menyerang yang amat seru, dan dalam pertandingan ini, Han Beng merasa betapa biarpun dia menang sedikit dalam hal tenaga sakti, namun dia kalah matang dalam gerakan silatnya. Plak-plak dua kali kedua tangan mereka bertemu dan tubuh orang bertopeng itu terdorong ke samping, akan tetapi tangannya sempat meluncur dan tahu-tahu buntalan pakaian Han Beng dapat direnggutnya lepas dari punggung pemuda itu. Han Beng menjatuhkan dirinya berlutut. Suhu, cu mengaku kalah. Orang itu berhenti, merenggut topengnya dan ternyata liuboki. Dilemparnya buntalan itu kepada Han Beng dan dia mengusap keringatnya yang membasai muka dan leher, lalu menarik napas panjang. Siapa bilang kau kalah? Aku hanya menang sedikit dalam hal kematan jilmu silat kita, akan tetapi kalau engkau berkelahi sungguh-sungguh, aku takkan kuat bertahan. Lihat, tubuhku sudah berkeringat. Han Beng, engkau hati-hatilah di dalam perjalananmu, jangan sembarangan memergunakan huwi tiaw sin kun kalau tidak terdesak sekali. Juga jangan engkau terlalu ringan, tangan melukai, apalagi membunuh orang. Semua petunjuk dan nasihat suhu sudah tertanam dalam ingatan teocu dan tentu teocu akan mentah hatinya. Nah, pergilah cepat, muridku, pergilah sebelum kedukaan sempat menyentuh hatiku karena perpisahan ini si liuboki terdengar keras. Han Beng maklum akan kepedihan hati gurunya, maka dia pun segera bangkit berdiri, memberi hormat sekali lagi lalu pergi dari situ dengan langkah lebar memasuki hutan agar cepat lenyap dari pandang mati gurunya. Sinar matahari pagi mulai mengusiri ibut kabut yang menyelubungi dusun kihyantung. Burung-burung dan ayam jantan menyambut sinar matahari dengan kicau dan kokok. Mereka saling bersahutan dan penuh keriangan lampu-lampu yang tergantung di depan rumah-rumah kecil di dusun itu sudah mutu dipadamkan, dan sebagai gantinya, nampak asap mengepul dari dapur. Para ibu sudah mulai memasak air, siap membuatkan minuman hangat dan sarapan untuk keluarganya. Di sana sini terdengar teriakan ibu-ibu yang tidak sabar kepada anak-anaknya, tangis anak kecil dan teriakan anak-anak yang nyaring, gerutu para ayah dengan suara parau. Sinar matahari mulai menghidupkan dusunit bukan saja menggugah para penduduknya untuk mulai bekerja, dan burung-burung juga segala macam binatang, akan tetapi juga menggugah pohon-pohon besar kecil setelah mereka ini terlelap dan dingin. Para petani mulai mempersiapkan diri untuk bekerja di sawah ladang menanti sarapan sekedarnya, setip minuman untuk menghangatkan perut, yang sudah berpuasa semalam suntuk. Tiba-tiba terdengar derap kaki kuda dan si kelompok orang yang berpakaian perajurit seragam masuk ke dalam perkampungan itu di atas kuda mereka. Jumlah mereka ada 50 orang di kepala seorang komandan dan bersama dua orang pembantunya. Begitu memasuki dusun, mereka mengambil sikap mengurung, menjaga di semua penjuru, terutama di empat pintu dusun. Mendengar derap kaki banyak kuda memasuki perkampungan mereka, para petani saling pandang dengan muka berubah. Entah siapa yang membisikah lebih dahulu, akan tetapi kini mereka semua berbisik dengan muka ketakutan. Hek Iwi Hek Iwi, pasukan pakaian hitam, sudah amat terkenal dan amat ditakuti oleh orang-orang di pedusunan. Hek Iwi adalah pasukan yang perajuritnya berpakaian serbah hitam dan tugas mereka adalah mencari dan mengumpulkan tenaga-tenaga dari rakyat jelata untuk dijadikan tenaga pekerja membangun terusan besar. Karena pasukan Hek Iwi menduduki tempat yang tinggi dan kekuasaan yang mutlak, bahkan para komandannya diberi hak untuk bertindak terhadap rakyat yang membangkang, maka tentu saja mereka amat ditakuti, kekuasaan memang merupakan sesuatu yang amat berbahaya bagi manusia. Sekali memegang kekuasaan, orang akan lupa diri dan meremahkan orang lain. Dari kekuasaan ini timbul bermacam perbuatan yang buruk dan jahat. Orang-orang yang merasa khawatir kalau Kai Audia akan diambil dan dijadikan pekerja paksa, tidak segan-segan untuk melakukan penyuapan atau penyogokan kepada para komandan dan perajurit pasukan Hek Iwi. Bukan hanya menyogok dengan harta milik, bahkan ada pula yang menyerahkan anak gadisnya kalau mereka melihat betapa komandan pasukan atau para perwiranya tertarik kepada anak gadisnya itu. Biarpun pemerintah sendiri mengambil kebijaksanaan untuk mengaji para pekerja, namun dalam pelaksanaannya, gaji-gaji itu tertahan di lenyap entah di tangan yang mana antara ribuan petugas itu, dan para pekerja itu bekerja tanpa digaji, bahkan ransum mereka pun dikurangi sehingga banyak di antara mereka yang mati kelelahan atau kelaparan. Hal ini makin menakutkan rakyat sehingga biar yang miskin sekalipun, selalu ingin menghindarkan diri agar jangan sampai diambil dan dipaksa untuk bekerja di terusan itu. Begitu nama Hek Iwi dibisikan, para penduduk lusun kihiantung jadi geger. Para ibu menangis, Anak-anak bersembunyi di kolong-kolong di kakus-kakus dengan tubuh menggigil para gadis yang bersembunyi, karena mereka mendengar betapa para jurid Hek Iwi itu kasar dan macu keranjang, tak pernah melewatkan dan membiarkan saja seorang gadis dusun tanpa diganggunya. Dan para pria dusun itu berserabutan lari keluar dari rumah dengan maksud melarikan diri keluar dari dusun agar tidak ketahuan dan tidak tertangkap. Akan tetapi, alangkah kaget hati mereka melihat betapa dusun itu telah diketung dan mereka yang mencoba melarikan diri bertemu dengan cambuk-cambuk yang melecut dan tendangan kaki bersepatu yang kuat dan membuat mereka roboh terguling. Suasana menjadi semakin gempar. Semua penduduk dusun ini keluar dan berkumpul di sini berkali-kali beberapa orang perwira berseru dengan suara lantang. Yang melarikan diri atau melawan akan dibunuh. Laki-laki di sini dan semua perempuan dan kanak-kanak di sebelah sana dengan muka pucat dan tubuh menggigil ketakutan, semua penghuni terpaksa keluar dari rumah dan tempat persembunyian mereka. Mereka sudah mendengar betapa beberapa buah dusun dibakar oleh Hek Iwi hanya untuk memaksa para penghuninya keluar dari tempat persembunyian mereka. Setelah semua orang berkumpul, yang pria berkelompok di kiri, yang wanita bersama anak-anak berkelompok di kanan, komandan pasukan itu berseru, kalian jangan takut. Kami melaksana tugas dari pemerintah untuk memberi pekerjaan kepada kalian. Kalian akan digaji dan diberi makan cukup. Juga para wanita yang terpilih akan mendapat pekerjaan dan hidup yang menyenangkan. Kini para pembantu komandan ini melakukan pemilihan. Pria-pria muda dan kuat, segera dipisahkan dan kedua tangan mereka dipasang borgol dengan rantai panjang. Dan segera 50 orang lebih pria diborgol dengan rantai yang sambung-menyambung, dan ada 15 wanita muda, baik gadis maupun sudah menikah, dipilih pula. Dan mereka ini dipaksa untuk memisahkan diri, lalu disuruh naik ke dalam sebuah gerobak yang sudah dipersiapkan. Para wanita menangis, baik mereka yang dibawa maupun mereka yang ditinggalkan. Para gadis dan wanita muda itu sudah mendengar bahwa mereka yang terpilih itu akan mendapatkan pekerjaan, akan tetapi pekerjaan yang hina dan mereka akan dipaksa melayani para para jurid seperti pelacur. Dan mereka yang sudah dibawa pergi, belum pernah ada yang kembali ke dusun mereka. Juga jarang sekali ada pria yang kembali ke dusun telah mereka terpilih untuk bekerja di terusan. Dengan diiringi jerit tangis, baik dari mereka yang menjadi tawanan maupun dari mereka yang ditinggal, pasukan Hek Iwi itu menggiring para tawanan keluar dari dusun itu. Bunyi. Cambuk mereka meledak-ledak untuk menakut-nakuti mereka, dan untuk memaksa mereka yang hendak mogok untuk terus berjalan. Bagaikan sekumpulan hewan ternak yang baru dibeli, 50 orang laki-laki dusun itu digiring keluar dari dusun mereka, meninggalkan keluarga, rumah dan dusun mereka, mungkin untuk selamanya. Menurut peraturan pemerintah pada waktu itu, tidak ada kerja paksa, yang ada ialah kerja wajib di mana rakyat dikenakan wajib bekerja membuat terusan itu selama 100 hari, dan ini pun diberi gaji dan makan. Ada pula diterima wanita yang bekerja dan digaji, namun secara sukarela, untuk bekerja di dapur umum pembuatan terusan. Akan tetapi, sudah menjadi penyakit umum bahwa pelaksanaan suatu perintah lalu menyimpang daripada asal perintah itu sendiri. Kerja wajib menjadi kerja paksa, gaji dikebiri bahkan dihilangkan sama sekali, wanita-wanita dikumpulkan dan dipaksa bekerja, bukan dengan pembuatan terusan melainkan demi pemuasan nafsu binatang mereka. Tak dapat disangkal bahwa di antara para petugas terdapat pula orang-orang bersih dan yang benar-benar melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Akan tetapi apakah artinya susu secangkir kalau dimasukkan ke dalam kolam yang penuh dengan air kotoran? Takkan nampak keputihan dan kebersihan susu, bahkan akan ikut menjadi kotor. Yang sedikit itu akan lenyap terselimuti yang banyak. Komandan pasukan Hek Iwi yang memasuki dusun King Yantung ini bernama Baklo Sok. Seorang laki-laki berusia 40 tahun yang bertubuh inggi besar dan gagah perkasa, bertelinga gajah dan dia memiliki ilmu silat liang tung, sepasang golok, yang amat dasyat sehingga ditakuti banyak orang. Juga dua orang perwira yang membantu ia merupakan orang-orang pilihan dengan ilmu silat tinggi. Bahkan pasukan yang dipimpin oleh Baklo Sok ini merupakan pasukan pilihan, terdiri dari prajurit-prajurit yang pandai ilmu silat. Dengan pasukan istimewanya ini, Baklo Sok seolah-olah menjadi raja kecil yang dapat memaksakan kehendaknya sesuka hatinya, tanpa ada yang berani menentangnya. Karena terbukti bahwa pasukan pimpinan Ban Lok Se ini ik selalu berhasil membawa banyak tenaga baru yang patuh, maka atasannya tidak terlalu memusingkan tentang berita bahwa Ban Lok Se dan pasukannya yang kejam terhadap rakyat. Orang-orang dusun yang dijadikan seperti tawanan itu terhuyung-huyung berjalan di bawah ancaman camruk-camruk yang kadang-kadang menyentuh kulit dan menggigit, debu mengepul bawah kaki kuda-kuda yang ditungk pasukan itu, dan di tengah-tengah pasukan itu terdengar isak tangis para wanita yang berhimpitan di dalam gerobak yang ditarik dua ekor kuda. Mereka yang ditinggalkan, yaitu kakek-kakek, nenek-nenak, wanita yang tidak terpilih, kanak-kanak berkelompok di dalam dusun dan mereka itu menangis dan ratap, menangisi anak, suami, ayah, istri atau putri mereka yang dijadikan tawanan. Ketika rombongan pasukan berkuda tiba di luar dusun, tiba-tiba terjadi kekacauan di barisan depan. Semua para jurid segera memacu kuda untuk melihat apa yang terjadi, dan mereka itu terkejut dan marah sekali melihat berapa orang kawan mereka sudah terjungkal dari atas kuda, dan kelihatan ada lima orang laki-laki gagah perkasa mengutik dengan pedang mereka. Agaknya amukan lima orang pria perkasa itulah yang membuat terjungkalnya lima orang prajurit terdepan. Mereka adalah jago-jagowan dari Siau Limpai. Seperti kita ketahui, kuil Siau Hektometersi dibakar dan banyak pendekar Siau Limpai yang tewas dalam pertempuran besar ketika Siau Limpai diserbu oleh pasukan pemerintah. Para murid Siau Limpai melakukan perlawanan dengan hati duka karena ketua mereka telah membakar diri sampai tewas untuk memprotes tindakan pemerintah itu, dan hanya ada enam orang di antara mereka yang dapat meloloskan diri dalam keadaan luka-luka mereka lalu bergabung dengan para murid Siau Limpai yang kebetulan berada di luar kuil dan tidak ikut terbasmi. Para murid yang berhasil lolos itu dipimpin oleh Li. Ko Antek, pendeta Siau Limpai yang gagah perkasa, semenjak terjadi pembakaran kuil itu, para pendekar Siau Limpai hidup seorang buruan, berpencar dan Tian Huo Sio sendiri, sute dari ketua Siau Limpai yang membakar diri, bersembunyi di daerah selatan. Lima orang laki-laki yang kini menyerbu pasukan yang menawan penduduk dusun King Yantung, adalah para pendekar Siau Limpai yang kebetulan lewat di dekat dusun itu. Mereka melihat apa yang terjadi dan marahlah para pendekar ini, lalu mereka mencabut pedang dan menyerang pasukan pemerintah yang bertindak sewenang-wenang itu. Biar para pendekar ini telah kehilangan kuil dan pusat asrama mereka, namun mereka sama sekali tidak kehilangan watak kependekaran mereka, dan dengan penuh semangat mereka menyerang pasukan untuk membela para penduduk dusun yang dijadikan tawanan itu. Tentu perwira para jurid menjadi marah melihat betapa beberapa orang kawan mereka roboh dengan luka berat, bahkan ada yang tewas. Mereka lalu menyerbu dan mengepung, mengeroyok lima orang pendekar itu dengan senjata golok dan teriak mereka, juga komandan Ban Loksek bersama dua orang perwira pembantunya yang liai, sudah terjun ke dalam pertempuran itu. Lima orang pendekar Siau Limpai itu terkejut ketika melihat gerakan sepasang golok di tangan komandan itu. Mereka mengenal ilmu golok pasangan dari Siau Limpai. Engkau murid Siau Limpai bentak seorang di antara para pendekar Siau Limpai. Bentak seorang di antara para pendekar. Ban Loksek tertawa dan mendengus dengan penuh ejokan. Huh, siapa murid Siau Limpai yang memberontak? Memang pernah aku mempelajari ilmu golok dari Siau Limpai, akan tetapi itu bukan berarti bahwa aku murid Siau Limpai berkata demikian, dia mendesak orang yang menjadi lawannya. Juga dua orang perwira pembantunya menggerakkan golok mereka dan dibantu oleh pulahan orang. Prajurit, betapapun lihainya lima orang pendekar Siau Limpai itu, mereka mulai terdesak hebat. Namun, dengan gigih mereka melakukan perlawanan, memutar pedang mereka untuk melindungi tubuh dari ancaman puluhan batang senjata yang menyambar-nyambar ganas. Karena banyaknya pengeroyok lima orang pendekar itu sukar untuk dapat membalas. Mereka tidak memperoleh kesempatan lagi, dan terpak hanya membela diri saja tanpa-tanpa membalas. Mereka berlima akhirnya tekena bacokan-bacokan dan mulai menderita luka-luka, walaupun luka ringan karena mereka memang memiliki tubuh yang kuat terlindung kekebalan, gerakan lincah dan juga putaran pedang mereka dapat melindungi diri mereka dari serangan maut. Bagaimanapun juga, kalau dilanjutkan tak lama lagi tentu lima orang pendekar itu akan roboh dan tewas di bawah pengeroyokan demikian banyaknya lawan. Mereka maklum akan hal ini, namun mereka tidak merasa gentar. Jiwa kependekaran mereka membuat mereka pantang mundur dalam menghadapi kejahatan dan penindasan. Mereka hendak menolong orang-orang dusun itu dengan taruhan nyawa mereka sendiri. Dalam keadaan yang amat berbahaya itu, tiba-tiba muncul seorang pemuda yang bertubuh tinggi besar. Pemuda ini bukan lain adalah Hon Beng. Dari jauh sudah dia tertarik oleh suara hiruk pikuk yang bertempur. Biarpun dia sudah menerima pesan suhaunya agar tidak mencampuri urusan orang lain, namun hatinya tertarik dan dia cepat berlari menuju ke arah suara keributan itu. Dan dia melihat puluhan orang dusun yang dibelenggu dan diikat dengan rantai panjang, melihat pulah belasan orang wanita muda yang berhimpitan di dalam gerobak, dan lima orang gagah yang keroyok oleh puluhan orang perajurit dan lima orang itu telah menderita luka-luka. Melihat ini, Hon Beng yang cerdik segera dapat menduga apa yang telah terjadi. Dia sendiri ketika masih kecil, lima tahun yang lalu, terpaksa harus lari mengungsi bersama ayah ibunya, karena ayahnya takut dijadikan pekerja paksa oleh pasuka pemerintah. Kini, lihat betapa puluhan orang petani belenggu, dan wanita-wanita muda ditawan, dia dapat menduga bahwa tentu para petani itu akan dijadikan pekerja paksa. Dan lima orang gagah itu tentulah orang-orang berhati pendekar yang hendak membela puluhan orang petani itu. Berhenti. Harap hentikan perkelahian ini Hon Beng membentak sambil mengerahkan KHI Kangnya. Suaranya melengking nyaring, mengejut semua orang dan lima orang pendekar Siaul Impai itu mendapatkan kesempatan untuk berlengcatan mundur karena para pengeroyok mereka terkejut dan menahan senjata. Ciyang Kun, kenapakah orang-orang itu diborgol dan wanita-wanita itu tawan? Hendak dibawa kemanakah mereka, dan apa kesalahan mereka tanya Hon Beng kepada Ban Lokso yang berpakaian perwira walaupun juga seragamnya itu berwarna hitam. Mereka ditangkap untuk dijadikan pekerja paksa membuat terusan, dan wanita-wanita itu akan mereka perkosa, dan kami berlima mencoba untuk menolong para tawanan seorang pendekar Siaul Impai cepat memberi keterangan agar pihak pasukan tidak sempat berbohong. Mendengar ini, Ban Lokso yang sudah marah sekali karena ada orang berani mencampuri, menggerakkan sepasang goloknya dan menudingkan golok kanan ke arah muka Hon Beng. Bocah sombong, jangan mencampuri urusan pemerintah. Mereka itu akan diberi pekerjaan sebagai wajib kerja dan lima orang penjahat ini hendak memerontak dan menentang pemerintah. Apakah engkau juga hendak memerontak berhadap kami pasukan pemerintah hem, kalau hendak memberi pekerjaan kepada para petani, bukan demikian caranya. Bukan seperti hewan digiring ke pejagalan. Dan wanita-wanita itu, mereka menangis, berarti mereka pergi karena kalian paksa. Bunuh pemerontak ini bentak Ban Lokso marah. Seorang perwira pembantunya yang liai dalam kemainan silat pedang, sudah menerjang Hon Beng dengan tusukan pedang ke arah pemuda remaja itu. Dia memandang rendah kepada Hon Beng karena biarpun pemuda itu bertubuh tinggi besar, namun wajahnya masih menunjukkan bahwa dia masih remaja. Tusukan pedang itu cerpat sekali, hanya nampak sinar pedang kelebatan ke depan, menyambar ke arah dada Hon Beng. Hon Beng melihat berkelebatnya sinar pedang ke arah dada. Dengan tenang dia miringkan tubuhnya sehingga sinar pedang itu meluncur ke sisi tubuhnya dan sekali melangkah ke belakang, telah menjauhkan diri. Akan tetapi, luputnya serangan pertama itu membuat perwira menjadi penasaran dan dia pun membalikan pedangnya. Kini pedang berubah menjadi sinar yang membabat arah leher Hon Beng. Tahulah Hon Beng bahwa orang ini memang bersungguh-sungguh menyerangnya untuk membunuhnya. Dia sudah merendahkan tubuh, membiarkan pedang itu lewat di atas kepalanya dan begitu pedang lewat, tangannya mendorong ke depan. Tangan itu tidak mencapai dada lawan, namun perwira itu rasa betapa ada tenaga yang hebat disertai angin mendorong dadanya sehingga dia hampir terjengkang, terhuyung-huyung ke belakang. Terkejutlah perwira itu dan dia pun sebagai seorang ahli silat tingkat tinggi mengenal orang lihai. Dia tidak lagi berani memandang rendah dan sambil mengeluarkan seruan dasyata menyerang lagi ke depan sambil memutar pedangnya. Namun, Hon Beng menyambutnya dengan memutar tangan dan sebelum pedang dapat menyentuhnya, lebih dulu Hon Beng sudah mengetuk lengan yang memegang pedang dari samping. Pedang itu terlepas dan tangan Hon Beng meluncur terus penampar ke arah pundak kanan lawan. Plak perwira itu terjungkah dan tidak bangkit kembali karena roboh pingsan. Melihat ini, Ban Lok Se terkejut juga marah. Dia lalu berteriak kepada perwira pembantu yang kedua, lalu dia sendiri menggerakkan sepasang goloknya menerjang dan menyerang Hon Beng dibantu oleh perwira kedua yang memegang sebatang ruyung, masih dibantu lagi oleh beberapa orang prajurit. Lima orang pendekar Siaw Lim menjadi gembira dan semangat mereka bangkit kembali melihat betapa permuda yang baru datang ini ternyata lihai sekali. Mereka yang sudah luka-luka kembali memutar pedang mereka mengamuk. Karena kini Ban Lok Se pembantu kedua sedang mengeroyok Hon Beng sedangkan pembantu pertama masih pingsan, maka para pendekar Siaw Lim tai itu tidak menemukan lawan berarti dan biarpun dikeroyok oleh puluhan orang prajurit, mereka itu dapat membabat mereka sehingga banyak di antara para prajurit yang roboh. Melihat betapa lima orang pendekar itu mengamuk Hon Beng segera berseru, saudara-saudara harap membebaskan para tawanan dan melindungi mereka melihat betapa pemuda remaja yang amat lihai itu sama sekali tidak kelihatan terdesak oleh para pengeroyoknya bahkan masih sempat mengingatkan mereka, lima orang pendekar Siaw Lim tai itu lalu meninggalkan pasukan yang sudah mulai gentar itu, dan membebaskan para tawanan pria dan wanita, lalu mengawal mereka kembali ke dalam dusun. Sementara itu, Hon Beng dikeroyok oleh puluhan orang prajurit, dipimpin oleh Ban Lok Se sendiri bersama seorang perwira pembantunya. Hon Beng mengamuk membagi-bagi tamparan dan tendangan dan para pengeroyok itu seperti sekawanan semut mengeroyok seekor jengkerik. Banyak pengeroyok yang terlempar ke sana-sini, ada yang mengerang kesakitan, ada yang pingsan, ada pula yang mampu bangkit dan mengeroyok kembali. Akan tetapi tidak seorang pun yang tewas. Hon Beng tidak biasa membunuh orang. Biarpun gurunya seorang yang keras hati dan bertangan besi, namun, Hon Beng tidak mewarisi watak gurunya itu. Dia tidak mengenal para pengeroyok ini, bertebu pun satu kali, bagaimana mungkin dia begitu mudah membunuh orang? Biarpun mereka ini bertindak kejam terhadap rakyat dusun itu, namun mereka ini bagaimanapun juga hanyalah petugas pelaksana saja yang menjadi biangkeladi adalah atasan mereka, dan dalam hal tindakan setempat itu, tentu panglima dan perwira yang memimpin mereka ini yang tidak benar. Tiba-tiba Hon Beng mengeluar suara melengking dan tubuhnya mencelat ke atas seperti terbang saja dan dari atas, tubuhnya menukik turun dan luncur ke arah kepala ban loksik perwira pembantunya. Perwira pembantu yang memegang ruyung itu terkejut, menghantamkan ruyungnya ke atas mengarah kepala pemuda yang meluncur dari atas bagaikan seekor burung Raja Wali marah itu. Memang, Hon Beng yang dikeroyok banyak orang itu dan tidak ingin membunuh para pengeroyok dan hanya ingin menghajar dua orang pimpinan itu, telah menggunakan satu jurus dari Hwi Tiaw Sin Kun yang membuat tubuhnya melayang seperti seekor burung Raja Wali terbang dan ketika tubuhnya meluncur bawah, dia melihat datangnya serangan ruyung dari bawah. Disambutnya ruyung itu dengan telapak tangan dan membalik, menghantam ke arah kepala perwira itu sendiri. Perwira itu terkejut, berteriak dan cepat miringkan kepalanya. Des pundaknya masih terkena hantaman ruyungnya sendiri dan dia pun roboh pingsan dengan tulang pundak retak. Melihat ini, Ban Lok semarah bukan main dan sepasang goloknya sudah putar cepat menyerang Hon Beng sambil mengerahkan seluruh tenaganya dan mengeluarkan jurus-jurusnya yang paling ampuh. Hon Beng mengelak sambil berlomcatan ke sana sini, kedua tangannya menangkis dari kanan-kiri pula, sikapnya seperti seekor burung Raja Wali yang menggunakan kelincahan gerakannya dan kedua sayap untuk menampar dari kanan-kiri. Tiba-tiba, dengan kecepatan kilat, Hon Beng berhasil menendang tangan kiri timpinan pasukan itu dan golok yang dipegangnya terlepas karena tangannya seperti remuk terkena tendangan. Tangan Hon Beng menyambut dan memukul ke arah golok yang terlepas dan golok itu meluncur bagaikan anak panah menuju ke tubuh Ban Lok se. Cap tanpa dapat dihindarkan lagi, golok itu sudah menembus dada Ban Lok se yang mengeluarkan teriakan parau dan tubuhnya roboh mandi darah oleh goloknya sendiri. Hon Beng agak bergidik. Baru sekali ini dia membunuh orang dan dia terbelalak memandang. Pada saat itu, sebatang tombak menusuknya dari belakang, meluncur ke arah lambungnya. Karena Hon Beng masih memandang kepada mayat Ban Lok se dengan bengong, kewaspadaannya lenyap dan dia tidak tahu bahwa ada bahaya maut mengancamnya. Baru setelah ujung tombak itu merobek baju dan sedikit kulitnya, dia terkejut dan dengan gerukan otomatis dia miringkan tubuh sambil mengerahkan tenaganya untuk melindungi lambung yang tertusuk. Biarpun tombak itu menjadi menyeleweng namun kulit lambungnya berikut sedikit daging di bawah kulit telah robek dan darah pun membasai bajunya. Hon Beng menendang dan pemegang tombak itu terlempar sampai 5 meter terbanting keras, tak mampu bangkit kembali. Melihat betapa pemuda remaja yang lihai itu telah terluka dan darah membasai bajunya, para para jurid menjadi bersemangat seperti gerombolan ikan mencium darah. Mereka berteriak-teriak dan menghujankan senjata pada tubuh Hon Beng. Betapapun lihainya, dikeroyok oleh peluhan orang yang haus darah ini, Hon Beng yang tidak ingin membunuh mereka, menjadi repot juga. Tiba-tiba terdengar suara orang tertawa. Hahaha, anjing-anjing hina sungguh tak tahu malu, mengeroyok orang pemuda yang tidak ingin membunuh mereka dan munculah. Seorang kakek yang pakaiannya tambal-tambalan dan berkembang-kembang akan tetapi bersih, usianya kurang lebih 65 tahun, memegang sebatang tongkat butut. Dengan gaya seperti seorang memukuli segerombolan anjing dengan tongkat, pengemis tua itu mengamuk, tongkatnya mengebuk sana-sini dan setiap kali tongkatnya bergerak, pasti ada pingsan yang kena hantam, atau punggung, semua senjata yang mencoba untuk menangkis, terpental berterbangan dan sebentar saja para para jurid itu menjadi kacau balau, banyak yang mengusap punggung atau pinggul sambil berteriak-teriak kesakitan. Melihat munculnya kakek yang lihai itu, Han Beng merasa gembira bukan main. Dia segera mengenal pakaian dan tongkat itu, dia segera menggerakkan kaki tangan menendang dan menampar merobohkan beberapa orang mengeroyok. Suhu teriaknya. Ah gembel tua itu menghentikan gerakan tongkatnya dan menoleh kesempatan ini dipergunakan oleh dua orang para jurid untuk membacokkan golok mereka, yang seorang membacok kepala yang kedua membacok pinggang. Kakek itu agaknya tidak melihat datangnya dua serangan ini. Setelah golok itu menyambar dekat sekali, baru dia menggerakkan tangan kirinya menyambut golok yang membacok pinggang, menerima golok itu dengan tangan kosong, sedangkan yang menyambar kepalanya dibiarkannya saja. Tak golok itu tepat mengenai kepala, akan tetapi terpental dan bahkan terlepas dan tangan si pemegung, sedangkan kakek itu hanya mengususap kepalanya seperti yang kegatalan. Ada pun golok yang disambut tangan kirinya, seperti terjepit baja dan pemilik golok mencoba untuk membetot dan menariknya, namun sia-sia. Ketika kakek tiba-tiba melepaskan golok itu sambil mendorongnya, tentu saja pemilik golok itu terjengkang dan kepalanya terbentur batu sehingga dia pingsan ketika. Hei, jangan ngawur. Aku tidak mempunyai murid seperti engkau. Muridku berada bersama Sintiau Liu Boki, di puncak Kim Hong San. Anak itu adalah Pechou sendiri, Suhu. Pechou adalah Sye Hon Neng, murid suhu Sintiau Liu Boki yang sedang mencari suhu untuk memenuhi janji antara suhu berdua. Benarkah? Aku pun sedang mencarimu. Dan kita bertemu di sini, Hahaha. Mari kita hajar anjing-anjing ini. Hon Beng semakin gembira dan bersama gunyah yang baru itu dia mengamuk, dan makin banyak pula para jurid yang roboh. Belasan orang sisa para jurid yang melihat ini, menjadi gentar dan mereka pun melarikan diri, meninggalkan teman-teman yang terluka dan pingsan. Kakek itu memang Sinti yang kai ong. Hatinya gerang bukan main melihat calon muridnya yang kini telah menjadi seorang pendekar muda remaja yang hebat. Setelah semua para jurid melarikan diri, meninggalkan mereka yang luka atau pingsan, dia lalu mengajak murid itu memasuki dusun King Yantung. Lima orang pendekar Syao Lim Pai segera memberi hormat kepada Sintiakai Ong dan Hon Beng, memperkenalkan diri mereka sebagai murid-murid Syao Lim Pai yang membedala rakyat yang hendak dijadikan pekerja paksa. Sintiakai Ong mengangguk-angguk dan mengacungkan jempol tangan kanannya. Hebat! Aku sudah mendengar tentang dibakarnya Syao Lim Si oleh pasukan pemerintah. Sungguh pemerintah seperti dipimpin orang-orang buta, tidak tahu bahwa Syao Lim Pai adalah perkumpulan yang amat baik dan besar dan dapat bermanfaat sekali bagi kemajuan pemerintah. Hem, biarpun Syao Lim Si telah terbakar, namun murid-muridnya tak pernah kehilangan kegagahannya. Han Beng, kau lihat baik. Baik dan contohlah para pendekar Syao Lim Pai ini. Biarpun mengalami kepahitan bahkan pusat mereka dihancurka pemerintah, mereka tidak pernah kehilangan semangat dan jiwa kependekaran mereka setelah berunding, lima orang pendekar Syao Lim Pai itu lalu mengatur agar seluruh penghuni Kinyantung itu mengungsi dan berpencaran, pindah ke lain dusun-dusun agar terhindar dari balas dendam pasukan pemerintah kelak. Sedangkan Shin Chiang Kai Ong lalu mengajak Han Beng meninggalkan tempat itu dan mulai hari itu, Raja Jembel ini mulai menggembeleng Han Beng sebagai muridnya yang disayangnya. Gadis berusia 15 tahun itu cantik mungil. Wajahnya yang berdadu runcing itu amat manisnya, dengan kulit yang kutih kemerahan, hanya memakai beda tipis, dan merah tipinya bukan karena gincu melainkan karena sehat bagaikan setangkai bunga yang belum mekar. Bibirnya juga merah basah tanpa pemerah bibir. Alisnya seperti dilukis, melengkung indah melindungi sepasang metu yang bersinar terang lincah, sepasang metu yang memandang dunia ini dengan penuh gairah, metu yang bening jeli bagaikan sepasang bintang. Pakainya indah, bahkan mewah dari sutra mahal, berkembang kuning dengan dasar merah muda, warna kesukaan gadis remaja itu. Gadis yang memiliki bentuk turamping dengan pinggang kecil, tubuh yang belum matang benar, sedang tumbuh namun sudah menjanjikan tubuh yang indah padat berisi dengan kulit putih mulus, ia bukan lain adalah Giyokcu. Seperti telah diceritakan bagian depan, Giyokcu dibawa pergi oleh titik bantok Molifang Bicu ke tempat tinggal iblis bertina itu di tepi kota Cetow di Provinsi Santung, hidup sama wanita itu dan belasan orang pelayan wanita yang rata-rata memiliki ilmu silat yang tinggi. Karena Giyokcu seorang anak perempuan yang cantik manis, cerdik dan bocah jenaka, nakal manja, juga berbakat sekali dalam ilmu silat, pandai ketika diajar ilmu surat, maka guunya semakin lama semakin sayang padanya, apalagi karena bantok Molifang Bicu telah kehilangan putri tunggalnya, yaitu Simlanci, yang tidak menurut dan nekat menikah dengan Coa Siangli Putra Ketua Hek Hongpang, bantok Molifang melihat Giyokcu sebagai pengganti putrinya, lah bukan hanya menganggap Giyokcu sebagai murid, melainkan seperti putri kandungnya sendiri. Karena ia takut kehilangan Giyokcu seperti ia kehilangan Lanci, maka begitu menjadi muridnya, Giyokcu telah dipasangi racun dengan tusukan jarum di lengan kirinya, di bawah siku. Tusukan jarum yang sudah diberi obat beracun itu meninggalkan bekas titik merah seperti tahilalat kecil di bawah siku lengan kiri, dan tanda merah itu akan lenyap kalau Giyokcu kehilangan keperawanannya, dan akibatnya dalam satu bulan gadis itu pun akan kehilangan nyawanya bila. Bantok Molifang sengaja memasang racun ini pada diri muridnya agar muridnya itu tidak berdekatan dan tidak menikah dengan pria sehingga selama akan berada di dekatnya lah tidak merlah kalau muridnya itu menjadi milik orang lain. Memang, jalan pikiran seorang iblis bertina seperti Bantok Molifang memang aneh dan tidak lumrah manusia biasa. Cinta kasihnya penuh dengan nafsu mementingkan diri sendiri, penuh dengan keakuan. Orang yang cintanya hari menjadi alat untuk memuaskan dan menyenangkan dirinya. Ketika dipasangi racun titik merah itu, Giyokcu baru berusia 10 tahun. Ia tidak tahu apa-apa, maka pemasangan itu tidak dipedulikan benar. Bahkan ketika ia mulai remaja, sampai berlima belas tahun, ia masih belum memusingkan tanda tahil alat merah itu tetap lincah jenaka dan rajain belai sehingga seusia itu, ia telah pandai menulis sajak dan tentang ilmu silatnya. Bukan hanya semua pelayan wanita rumah burunya itu tidak ada yang mampu menandinginya, bahkan di antara kawan-kawan burunya, yaitu orang-orang Kang Ou, tidak ada yang berani memandang rendah dan mengenaknya. Sebagai seorang gadis remaja yang ganas dan kedua tangan yang mungil itu dapat menyebar maut dengan mudah. Giyokcu bagaikan setangkai bunga yang hidup di rawa-rawa yang kotor dan beracun. Gurunya, yang menganggapnya seperti putri sendiri, amat memanjakannya. Akan tetapi, pergaulan gurunya adalah dengan orang-orang Kang Ou, orang-orang kasar dan kejam, palsu dan bahaya. Gurunya tidak pernah mau bergaul dengan rakyat jelata yang dipandangnya amat rendah. Banyak tokoh sesat berdatangan ke rumah gurunya, berkunjung dan mereka itu kadang-kadang berpesta pora melampaui batas. Bahkan gurunya yang biasanya nampak angkuh dan dingin itu, kalau sudah bertemu seorang rekan yang menyenangkan hati, sikap tidak tahu malu, bahkan tidak segan-segan untuk bercumbu di depan siapapun, bahkan di depan Giyokcu. Karena semua ini, kadang-kadang di dalam hati Giyokcu timbul rasa benci dan muak. Bagaikan setangkai bunga, Giyokcu seperti bunga teratai, biarpun hidup di rawa berlumpur, tetap bersih-berseri. Hal ini adalah karena ketika ikut dengan Bantok Moli, ia telah berusia 10 tahun dan ia sudah diajar kesusilaan oleh mendiang ayahnya, seorang lurah di Kongcung. Pelajaran yang diterima dari ayah ibunya itu telah mengakar di batinnya sehingga kini, walaupun pergaulannya dengan orang-orang Cengho yang kasar dan kadang-kadang cabul, ia tidak sampai ketularan penyakit itu. Pada waktu itu, Bantok Moli sedang menjamu kunjungan belasan orang rekannya, yaitu tokoh-tokoh dunia sesat. Di antara para tokoh sesat itu terdapat beberapa orang tokoh muda yang pandang matanya membuat Giyokcu merasa muak. Mati mereka itu seolah-olah hendak menelannya bulat-bulat kalau memandang kepadanya, bahkan ada yang seperti menelusuri dan merabah-rabah dengan pandang mati mereka. Mulamut Giyokcu memang merasa bangga dari sengaja ia menggoda dengan sikapnya yang lincah jenaka sehingga mereka menjadi semakin terpesona. Giyokcu sengaja menggerak-gerakan tubuhnya, meliak liyuk dan menonjolkan dadanya yang sudah mulai membusung, mengobrol senyumnya yang amat manis sehingga para tokoh sesat muda itu seperti tergila-gila. Akan tetapi, lama-kelamaan Giyokcu menjadi bosan juga dan siang hari itu ia meninggalkan rumah gurunya, meninggalkan para tamu yang sedang dijamu itu untuk pergi ke tepi laut yang berada tak jauh dari kota itu. Ceng Tau memang terletak di tepi laut, menghadapi lautan kuning. Bahkan selama lima tahun ini, Giyokcu berkenalan dengan seorang kakek nelayan yang pandai sekali berenang. Kakek itu saling kepadanya dan ia mengajarkan ilmu bermain di dalam air kepada Giyokcu. Kini Giyokcu juga pandai sekali berenang, menyelam ke dalam air bahkan pandai menangkap ikan begitu saja di dalam air, menyambar dengan kedua tangannya. Kini kakek itu telah meninggal dunia setahun yang lalu dan Giyokcu merasa kehilangan. Namun, ia telah mewarisi ilmu di dalam air yang diajarkan kakek nelayan itu dan seringkali para nelayan sendiri merasa kagum kalau melihat Giyokcu berenang, menyelam di menangkap ikan. Tidak ada seorang pun di antara para nelayan itu, yang sejak kecil berkecimpung di lautan, dapat mengatasi Giyokcu dalam hal bermain dalam air. Pantai itu sunyi sekali, tidak nampak seorang pun. Para nelayan sudah berangkat sejak pagi tadi, layar mereka ada yang nampak dari pantai itu, merupakan titik-titik hitam kecil. Kalau para nelayan sedang berada di tengah lautan, pantai itu memang sunyi. Kalau para nelayan pulang, barulah ramai pantai itu menjadi seperti pasar di mana orang-orang dari kota berdatangan untuk membeli ikan yang masih segar. Giyokcu duduk di atas pasir yang lembut putih kekuningan. Angin laut bertiup kencang, membuat rambutnya awut-awutan. Bau air laut segar dan melegakan dada. Giyokcu menghirup udara dalam-dalam, merasa dadanya mekar dan hawa sejuk hangat memasuki paru-parunya. Ia bangkit berdiri dan mengatur pernafasan seperti diajarkan oleh mendiang kakek. Nelayanlah berdiri tegak, kedua kaki agak terpentang, lalu ia mengembangkan kedua tangan dari depan ke atas sambil menarik nafas sebanyaknya sampai kedua paru-parunya penuh sesat, dadanya mengembang besar. Setelah paru-parunya tidak dapat menampung lagi, dengan kedua tangan tetap di atas, ia menahan nafas, kemudian mengerahkan tenaga untuk menekan dada dan mengembangkan perutnya. Dadanya mengempis dan perutnya mengembang, seolah-olah hawa yang berada di dadanya itu turun ke perut. Ia lakukan ini beberapa kali, kemudian ia mengempiskan perut mengembangkan dada kembali dan mengeluarkan nafas perlahan-lahan sampai habis sama sekali, sampai kedua paru-parunya kempis sama sekali. Diulangnya beberapa kali, lalu ia mengambil nafas dengan kera yang sebaliknya. Ketika menarik nafas, ia bukan mengembangkan dada melainkan mengembangkan perutnya, seolah-olah hawa itu disedotnya ke dalam perut sampai sepenuhnya. Kemudian, ia menarik nafas dan mengoper hawa di perut itu naik ke dada, turun lagi dan akhirnya pun membuang nafas perlahan-lahan seperti tadi, dari perut.